Ekstrak bunga krisan telah dikaitkan dengan kesehatan mata yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bunga krisan dapat membantu mengurangi resiko penyakit mata terkait usia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Bunga krisan temung atau sering disebut dengan bunga krisan tidak hanya memikat mata dengan keindahannya, tetapi juga menyimpan sejumlah fakta menarik dan manfaat kesehatan yang patut diperhatikan. Mari kita terusuri lebih dalam lagi. Varian yang kaya Ada lebih dari 40 spesies bunga krisan temung dan sejumlah varietas yang bervariasi dalam bentuk dan warna. Ini termasuk krisan temung morifolium yang populer dan digunakan dalam keperluan hias. Penting dalam budaya Asia Krisan atau bunga krisan memiliki makna khusus dalam budaya Asia terutama di Tiongkok dan Jepang. Di Tiongkok bunga krisan melambangkan keabadian. Sementara di Jepang bunga krisan sering diadakan festival setiap bulan September. Nama dan asal usuh Nama krisan temung berasal dari bahasa Yunani yang berarti bunga emas. Asal usuhnya dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok pada abad ke-15 sebelum masehi. Antioksidan kuat Krisan temung mengandung atau bunga krisan mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam klorogena yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Menyehatkan mata Ekstrak bunga krisan telah dikaitkan dengan kesehatan mata yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bunga krisan dapat membantu mengurangi resiko penyakit mata terkait usia. Menenangkan pikiran dan tubuh Teh bunga krisan telah pamat digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk meredakan stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Efek Anti-Inflamasi Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekstrak bunga krisan memiliki potensi anti-inflamasi dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peningkatan sistem kekebalan tubuh Beberapa penelitian praklinis menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam ekstrak bunga krisan atau bunga krisan dapat merangsang sistem imunitas tubuh. Penelitian terkait kanker Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut beberapa studi awal menunjukkan bahwa ekstrak bunga krisan memiliki sifat anti-kanker. Berikut adalah cara mengolah bunga krisan sebagai pengobatan tradisional. Teman-teman dapat membuat teh bunga krisan. Keringkan bunga krisan secara alami. Lalu campur bunga yang telah dikeringkan dengan teh hijau atau teh hitam. Seduh seperti membuat teh biasa. Lalu teman-teman boleh tambahkan sedikit madu atau lemon untuk rasa dan manfaat tambahan. Dalam keseluruhan bunga krisan tidak hanya memberikan keindahan visual tetapi juga menyimpan potensi kesehatan yang menarik untuk dieksplorasi. Namun seperti halnya dengan segala jenis pengobatan alami, konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum mengintegrasikannya secara intensif dalam rutinitas harian teman-teman semua. Demikian informasi mengenai bunga krisan temu atau bunga krisan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!